Intro Ribuan supporter padati Stadion Abdullah bin Khalifa dukung timnas Indonesia, tuan rumah Qatar dibuat takjub. Cara keeper naturalisasi Vietnam mengetahui kekuatan timnas Indonesia jelang lagam malam nanti. Keputusan tepat Erik Thohir tetap targetkan 4 poin meski hal itu susah untuk didapat. Berikut kami akan mencoba merangkum berita terbaru dan terhangat supporter tim Merah Putih. Selengkapnya, yu simak video ini sampai selesai. Intro Ribuan supporter Indonesia yang tergabung dalam komunitas ultras Garuda Qatar, Dirinsanakan memberikan dukungan langsung bagi timnas Indonesia saat menghadapi Vietnam pada pertandingan grup DVL Asia 2023 yang berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa pada malam nanti. Para supporter Indonesia terlihat berdatangan dari gerbang sisi utara stadion yang berkapasitas total 30 ribuan lebih orang itu. Jumlah supporter yang datang pun beragam, mulai dari hanya dua orang, datang dengan pasangan, bersama anak, atau rombongan rekan sesama warga negara Indonesia. Sebenarnya, jumlah supporter Indonesia yang datang menyaksikan langsung sekuat Garuda pada pertandingan matchday kedua ini pada Piala Asia 2023 itu bisa dikatakan lebih banyak. Sayangnya hingga siang ini belum ada kepastian tiket gratis dari Panitia Pelaksana atau Kedutaan Besar Republik Indonesia di Doha, Qatar. Sehingga banyak WNI yang masih berusaha mencari tiket mandiri agar bisa menyaksikan laga tersebut. Meski begitu semangat ultras Garuda Qatar tak mengendur, bahkan ada sebagian WNI yang memberikan dukungan bagi supporter lainnya dengan memberikan makanan atau minuman. Rencananya ultras Garuda Qatar akan berkumpul di stasiun Metro Qatar University pada pukul 15.00 waktu Qatar, dan selanjutnya berangkat bersama-sama ke Stadion Abdullah bin Khalifa. Kehadiran puluhan ribu supporter Indonesia ini setidaknya menunjukkan bahwa panatisme supporter Garuda melebihi supporter-supporter negara lain. Hal ini pula membuat negara-negara lain merasa kagum dengan panatisme supporter Garuda tak terkecuali tuan rumah Qatar. Ya, Qatar sebagai tuan rumah merasa heran dengan kekuatan supporter Indonesia. Meskipun negaranya bukan negara yang diunggulkan, namun kecintaan supporter Indonesia sangat patut diacungi jempol. Hal ini lantas membuat salah satu media asal Qatar menaruh rasa kagum kepada supporter timnas Indonesia. Ya, memang dukungan semacam ini tentu menjadi motivasi tersendiri buat para pemain timnas Indonesia. Apalagi laga ini sangat penting untuk sekuad merah putih. Hal ini pula diunggapkan pemain timnas Indonesia Yaakob Sayuri. Ya, Yaakob menuturkan kehadiran supporter di stadion berdampak langsung pada semangat pemain yang semakin tinggi ketika sedang bertanding. Menurut Yaakob, kehadiran supporter juga bisa membuat aksi pemain lebih terkendali demi memberikan penampilan yang suportif di depan supporternya. Kami sebagai pemain tidak mau ikut turnamen dengan seenaknya. Tidak seperti itu, kami punya tujuan, ingin lolos ke babak berikutnya. Dan apapun yang terjadi di lapangan, kami tetap bekerja lebih keras, lebih semangat. Ujar Yaakob Sayuri Pemain klub PSM Makassar itu merasa sangat senang dengan kehadiran supporter dalam setiap pertandingan timnas Indonesia di Pase Group Piala Asia 2023 di Qatar. Yaakob dan anggota sekuat Garuda lainnya tentu tak mau mengecewakan para pendukungnya baik yang berada di Qatar atau yang di tanah air. Ia pun berharap supporter terus mendukung dan mendoakan kiprah tim asuhan pelatih Sintayong itu di Piala Asia. Buat Sobat Garuda dimanapun kalian berada, terutama yang hadir di stadion, saya minta dukungan dan doa. Lupakan hasil pertandingan kemarin. Mari menatap untuk pertandingan ke depan. Ujar Yaakob Sayuri Ketua Umum PSSI Erik Tohir menegaskan timnas Indonesia masih ditargetkan 4 poin. Di Pase Group Piala Asia 2023, dua laga selanjutnya harus dimaksimalkan. Timnas Indonesia masih akan memainkan dua laga lagi di Piala Asia 2023, masing-masing melawan Vietnam dan Jepang. Target awalnya timnas Indonesia meraih 4 poin dengan rincian menahan Irak dan mengalahkan Vietnam. Namun kekalahan timnas Indonesia dari Irak dengan skor 3-1 mengubah skenario itu. Sebab mencuri poin dari Jepang terasa berat buat Garuda. Kemarin meleset target kita yang kita harapkan bisa draw versus Irak, ternyata kita kalah, kata Erik Tohir. Mencari 4 poin berikutnya ini memang harus maksimal. Apakah lawan Vietnam, apakah lawan Jepang harus dicari? Ujar Erik Tohir Menteri BUMN itu meminta kepada para pemain timnas Indonesia untuk tetap optimis. Keyakinan kuat disebutnya bisa mengalahkan segala rintangan dan tantangan yang ada. Erik Tohir menyinggung soal patriotisme negara lain yang tak kenal kata menyerah. Timnas Indonesia harus meniru sikap itu untuk menatap dua laga selanjutnya. Sayang gak mau juga, karena satu target meleset kita jadi tim yang tidak optimis. Saya melihat banyak sekali tim-tim negara lain yang punya jiwa patriotik. Ini yang saya harapkan juga, tim nasional kita harus bisa tidak kalah patriotiknya. Ujar Erik Tohir Dulu kalau kita perang dengan negara-negara besar dengan bambu runcing, sekarang ini kita benar-benar persiapkan tidak hanya fisik, pendampingan, pelatih, dan bonus juga ada. Ucap Erik Tohir menambahkan. Salah satu pemain naturalisasi Vietnam, Philip Nguyen mengaku sudah menganalisis permainan timnas Indonesia jelang pertemuan kedua tim di matchday kedua. Analisis ini dilakukan keeper timnas Vietnam tersebut guna mengamankan tiga poin. Dalam konferensi pres jelang laga, Nguyen mengakui kedua tim akan menunjukkan permainan terbaik guna mengamankan kemenangan. Meski secara statistik lebih unggul, Nguyen enggan meremehkan kekuatan Indonesia. Pertandingan pertama melawan Jepang sangat sulit, karena mereka punya banyak pemain yang bermain di Eropa. Pada laga kontra Indonesia, saya ingin menghormati lawan saya, karena semua tim punya kesempatan yang sama. Untuk lolos ke babak selanjutnya, Vietnam membutuhkan tiga angka. Ujar Philip Nguyen. Keeper kelahiran Republik Ceko itu bahkan menonton pertandingan Vietnam kontra Indonesia sebelumnya. Keeper 31 tahun itu menegaskan, bahwa mereka harus menghindari kontak fisik dengan pemain sekuat Garuda di laga mendatang. Saya juga sudah meriset sejarah pertemuan kedua tim. Setiap pertemuan berlangsung sengit dan pemain Indonesia tak takut bertabrakan. Karena itu di laga mendatang, kami akan bermain dengan baik, dan meminimalisir kontak fisik. Seluruh tim sudah siap menghadapi pertandingan nanti, jelas Philip Nguyen. Lantas, bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax